Kalau sebelumnya populisme adalah musuh bagi demokrasi atau ancaman bagi demokrasi, maka dalam sudut pandang laklawo itu tadi, populisme justru bagian konstitutif, bersifat konstitutif terhadap demokrasi. Gak ada demokrasi tanpa populisme. Di sini populisme diartikan lebih sebagai semacam cara untuk, cara membangun satu konfrontasi politik berdasarkan satu kesamaan politik tersebut. Seperti populisme dan oleh karena itu dia bisa dipakai oleh yang kiri maupun yang kanan. Sejauh tujuannya adalah membentuk satu artikulasi dan kemudian kesamaan untuk konfrontasi politik untuk mengubah satu, mengubah relasi seberkuasaan. Nah, saya kira dari dua pendapat itu, saya kira kita bisa kemudian bermuara kepada apa yang disampaikan ulang oleh Prof. Fedyadis dalam bukunya. yang diterbitkan oleh Cambridge. Dalam buku itu, Prof. Fedy melakukan studi terhadap tiga negara, Turki, Mesir, dan Indonesia. Jadi populisme Islam di tiga negara. Nah, di sini sebenarnya, pertama kali diterbitkan buku itu, itu menunggu satu pertanyaan. Bagaimana mungkin satu teori populis, satu pikir populisme yang biasa kita pakai untuk membahas satu gejala politik kiri, satu politik progresif, dipakai untuk menjelaskan satu gerakan politik dengan dasar ideologi politik agama. Tapi rupanya dari diskusi tadi itu, saya kira kita sedikit makin jelas bahwa kalau populisme adalah semacam metode politik untuk mencapai suatu konfrontasi terbentu, maka memang dia secara politik bisa digunakan. Nah, itulah daya tarik dari analisanya Prof. Fedy Adis dalam melihat politik Islam pada umumnya. Kalau yang pada analisa sebelumnya itu politik Islam lebih dilihat atau disorot dalam sudut pandang normatif, dalam sudut pandang security, maka buku Prof. Fedy Adis itu ketika membahas populisme Islam, dia justru masuk ke dalam satu analisa yang politis dan dengan dasar dengan analisa ekonomi politik. Dan disitu ada sesuatu yang baru mengenai populisme. Saya kira dengan latar belakang dari dua diskusi tadi itu, saya persilahkan kepada Prof. Fedy Adis untuk memberikan penjelasan kepada kita tentang populisme yang sekarang tiba-tiba nongol lagi. Terima kasih. Terima kasih, saudara-saudara. Oke. Saya akan berusaha untuk dalam waktu yang cukup singkat mencapai tujuan beberapa hal. Pertama, saya mau sedikit melanjutkan pembicaraan yang sudah dimulai tentang konsep populisme itu sendiri. Kedua, saya mau sedikit tentang apa yang dimulakan tadi oleh Robert tentang ide saya tentang istimewa populisme itu sendiri. Lalu saya juga akan membicarakan bagaimana kita memahami atau berusaha untuk memahami atau berusaha memakai konsep populisme ini dalam upaya untuk menjelaskan proses-proses politik dan konflik-konflik sosial yang ada di Indonesia saat ini. Jadi, at least tiga tujuan. Pendekatan saya pada dasarnya adalah pendekatan yang berpulitif. Dan itu bukanlah pendekatan yang lazim digunakan di dalam analisa terhadap populisme. Analisa ini yang saya gunakan selalu menyakut suatu ketegangan antara yang universal dan konteksual. Jadi, saya melihat misalnya fenomena populisme itu sebagai sesuatu yang sifatnya universal dalam arti dia bisa dilihat kemunculannya di berbagai jenis masyarakat, di berbagai pelosok dunia ini. Baru-baru ini saya menjadi editor khusus dari special issue dari jurnal namanya International Political Science Review yang topiknya justru adalah populism in world politics. Jadi, kita membahas Afrika, Amerika Latin, Eropa, Asia, jadi seluruh dunia. Jadi, ada yang universal dan konteksual. Yang sangat penting dengan konteksual adalah bagaimana kita memahami fenomena yang terlihat di berbagai pelosok dunia ini muncul sekarang ini, tetapi mengerti juga manifestasi spesifiknya dari tiap konteks. Karena manifestasi spesifiknya itu akan beda-beda sekali. Ya, itu yang membantu untuk membuat orang bingung populisme itu sebenarnya apa sih. Karena itu harus-haru harus dipahami secara konteksual. Termasuk dalam memahami Indonesia. Nah, ada beberapa asumsi dasar mungkin perlu saya kemukakan. Pertama, saya membahas populisme, bukannya dari zaman, sejak zaman sisru. Dan juga saya tidak membahas populisme agrarian Amerika sejak tahun 1890-an, atau gerakan narobnik di Rusia abad ke-19, tapi, ataupun peronisme dan new society-nya Baryash, masing-masing di Argentina dan di Brazil di tahun 1940-an. Tapi, saya membahas perkembangan dan berbagai manifestasi dari populisme di zaman neoliberalisasi global. Oke, jadi konteks internasionalnya adalah neoliberal globalization. Yang saya pahami, jadi yang saya tangani adalah populisme sebagai reaksi terhadap yang disebut sebagai poliluki, itu mungkin sebagai, apa namanya, konflik-konflik, marginalisasi, bentuk-bentuk marginalisasi baru, atau yang saya sebut sebagai new dislocations, yang bersumber dari kontradiksi-kontradiksi yang secara serta-merta muncul ketika neoliberalisasi global itu, apa namanya, mengintegrasikan berbagai jenis masyarakat yang ada di dalam suatu sistem dunia yang sifatnya neoliberal itu. Dan karena setiap masyarakat juga terintegrasi dalam sistem itu dengan cara yang berbeda-beda, karena ekonomi politik dari tiap masyarakat juga berbeda-beda, oleh karena itu juga kita membantu menjelaskan kenapa jenis-jenis populismenya itu juga bisa berbeda-beda. Nah, kalau kita bicara tentang populisme, mungkin asumsi kedua yang muncul, dan ini juga dibicarakan baik oleh Duki dan Daniel, walaupun mengambil posisi yang sedikit berbeda, yaitu bahwa populisme sekarang ini adalah reaksi terhadap kekurangan-kekurangan dari demokrasi. Jadi ini judul prisma itu kayak gila populisme dan krisis demokrasi coba menantap dimensi itu. Namun menurut saya itu perlu ada catatan, karena tidak selalu bahwa populisme itu merupakan ancaman terhadap demokrasi. Bahkan populisme itu bisa hidup bertampingan dengan demokrasi. Cuma, kalau hidup bertampingan demokrasi, dia juga akan mempengaruhi bagaimana demokrasi itu sendiri berevolusi. Jadi, karakter dari demokrasi yang telah bersinggungan dengan populisme akan berbeda dengan demokrasi sebelum dia bersinggungan dengan populisme. Oleh karena itu, persoalan apakah populisme itu anti-demokrasi atau pro-demokrasi, menurut saya adalah pertanyaan yang agak semu. Sekali lagi, jawabannya menurut saya kontekstual. Di dalam set particular set of circumstances, populisme bisa menjadi ancaman para demokrasi. dalam other set of circumstances, mungkin dia akan setidaknya berusaha untuk merestrukturisasi demokrasi itu sendiri, misalnya, dengan membuka akses kepada bagian-bagian dari masyarakat yang misalnya, tadinya, termarginalisasi dari proses-proses demokrasi. Bahkan, justrunya, salah satu perbedaan antara populisme, populisme kanan dengan pasisme adalah bahwa populisme bisa bekerja dalam demokrasi. Sedangkan pasisme akan mematikan demokrasi. dalam hal demokrasi itu, suatu hal yang perlu dicatat adalah terutama di negara-negara industri maju, munculnya populisme macam Pesongan Marli-Lepang dan Marli-Lepang, the goodwillers, dan yang di Austria yang baru muncul itu, Turban, di Hungaria, itu adalah memang apa ya, suatu simptom dari kekecewaan orang terhadap apa yang telah dicapai oleh demokrasi liberal. dan juga adalah cerminan dari menurut saya merosoknya sampai hampir hilang sama sekali di berbagai tempat dari welfare state. Jadi bukan hanya krisis demokrasi, tetapi juga krisis dari welfare state itu turut menyebabkan terhadap munculnya populisme di negara-negara industri maju. di negara-negara berkembang, walaupun ini sekali lagi saya ngomong secara agak menggeneralisir ya, tapi untuk tujuan ngomong beberapa menit saya kira perlu melakukan itu, populisme lebih terutama adalah reaksi terhadap ini kira-kira begini lah, kira-kira munculnya kecewaan yang agak meluas dalam cross-section of society termasuk itu yang disebut lebih dari kelas semangat yang sudah terdiri, tapi juga orang-orang miskin yang pergi dari desa ke kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik dan tidak mendapatkannya, jadi kira-kira itu sebetulnya adalah cerminan dari yang saya sebut sebagai the broken promises of the dirty jadi janji-janji palsu dari modernitas yang janjinya adalah ya Anda belajar kerja keras ya kan memperbaiki diri terus-menerus dan Anda akan menikmati mobilitas sosial dan kondisi sosial ekonomi dan segala macam Anda akan selalu baik tetapi di dalam konteks dunia yang semakin terkait dengan neoliberalisasi itu untuk ditandai untuk liberalisasi global itu apa namanya mobilitas sosial itu sangat sulit tidak hanya di Indonesia jadi misalnya kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini adalah sekarang mencapai tingkat ketindakan di dalam sosial yang paling tinggi di dalam sejarahnya 1% dari masyarakat Indonesia memiliki 50% dari kekayaannya these are Americans ini apa itu standards yang gak pernah ada di Indonesia sebelumnya gini rasio walau dengan segala kekurangan dari cara perhitungan itu di Indonesia adalah pada tingkat 0,4 0,41 juga ada tingkat yang paling tinggi dalam seluruh sejarahnya jadi di Indonesia kalau di hal yang serupa saya temukan di tempat-tempat di Mesir misalnya dimana saya ketemu dengan orang-orang yang insinur dokter segala macam namun kalau saya melihat cara hidupnya tidak begitu lebih baik daripada orang di singkota padahal aspirasinya tinggi tapi itu semua jajaran atas dari ekonomi dan politik dikuasai oleh elin-elin yang sudah ternanam kuat posisinya jadi ini menimbulkan semacam perasaan ribohomi oleh modernitas dan oleh pembangunan jadi itu tiga asumsi dasar saya dalam membicarakan populisme saat ini dari perspektif yang saya sebut dari perspektif ekonomi politik nah untuk menyambung pembicaraan yang sifatnya sedikit konseptual juga tidak perlu pandang menurut saya pada dasarnya itu kegalauan atau kebingungan tentang populisme itu apa bisa dibagi dalam tiga jenis pertanyaan pertama what is populism kedua when is populism ketiga who is populism or script populism jadi what is apa itu populism kapan populism itu muncul dan c itu adalah siapa yang populis tapi dalam hal ini saya tidak bicara tentang oh si apa namanya kok populis ini populis kok populis ini ini tidak populis sebenarnya buat saya yang kayak gini itu agak membosankan yang saya maksud disitu adalah basis sosial dari populisme jadi saya bicara dalam perspektif sosial yang saya bicarakan adalah waktu saya bicara tentang who is who are the populism maksud saya adalah apakah basis sosial dari gerakan-gerakan populism basis sosial yang berbeda-beda itu itulah yang menyebabkan beserta ekspresi organisatorisme yang menyebabkan adanya perbedaan antara populisme kiri dan kanan itu tidak secara magical saja muncul atau arbitral dan random ini tergantung basis sosial dari gerakan-gerakan populisme itu apa bentuk-bentuk wadah-wadah progresi populisnya apa itu sangat turut menentukan apakah populisme itu akan kita tangkap sebagai populisme kiri atau kanan kalau dia banyak apa cerita burunya misalnya gitu ya serikat tanginya segala macam dia akan jendrung populisme kiri misalnya jadi itu kalau kita bicara tentang who are the populism saya itu basis sosialnya kalau kita bicara tentang when populismnya itu sekali lagi kita mesti menurut saya bicara tentang apa 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 namanya konjunktur time and space yang kita maksudkan jadi dalam perbicaraan saya ini saya apa namanya mem batasi diri kepada satu moment dalam sejarah yaitu neoliberal global mind saya enggak membahas misalnya import substitution industrialization yang ada debatkan peronisme yang dasar ekonik politiknya adalah import substitution industrialization pesannya tapi yang paling penting adalah what is populism dan disini sebetulnya definisi yang paling gampang sebetulnya dan menurut saya enggak ada salahnya dengan posisi yang paling gampang preposisi yang paling gampang adalah dari semua perdebatan tentang apa itu populisme ada satu kesepatatan yang kurang lebih menyatakan bahwa populisme itu adalah suatu persepsi tentang politik yang membagi masyarakat antara the people yang mayoritas dan selalu dianggap sebagai virtuous baik bermoral menghadapi suatu elit yang sifatnya tidak bermoral yang sifatnya rakus dan mungkin juga secara kultural asing terhadap mayoritas ini yang mungkin berakhlak dan sebagainya dan kadang-kadang itu ditambah dengan musuhnya the people itu adalah orang asing jadi di luar the people itu juga adalah orang asing dengan masukin imigran-imigran ini juga orang asing yang imigran jadi satu lagi perbedaan antara populisme kiri dan kanan ini secara simpomatik populisme kiri itu menyerang atas populisme kanan cenderung menyerang ke atas dan ke bawah jadi orang-orang kayak imigran segala macam itu yang adalah orang-orang yang paling labil dan paling rentan kondisinya dalam masyarakat justru diserang juga oleh populisme kanan populisme kiri cenderung menyerangnya ke atas saja jadi itu definisi dasarnya menurut saya tidak ada salahnya itu di atur tapi lepas lebih jauh dari itu kita bisa mengidentifikasi beberapa pendekatan satu mungkin pendekatan yang saya sebut sebagai pendekatan ideational pendekatan yang mengatih kepada ide biasanya ide yang ditangkap itu adalah ide dari pemimpin-pemimpin termasuk pemimpin-pemimpin yang disebut karismatik demagogis setelah lain sebagain jadi pidato-pidaturnya itu dipimpulkan dicatat apa yang diorongin retorikanya lain penting lalu dihimpunlah satu daftar populisme di sini adalah daftarnya kayak gini karena ini ucapan-ucapan dari pimpinnya A sampai Z itu yang dititik laklau bahwa populisme itu hanya daftar ada pendekatan yang sifatnya organisasional dan mungkin Nikos Muzelis orang musik sosial tahun 80-an ada representative yang terlupa dari ini dimana dia mengatakan bahwa populisme adalah upaya untuk bypass the formal institutions of politics jadi populisme itu adalah upaya untuk melewati atau melampaui organisasi-organisasi atau institusi-institusi yang mengatur kekuasaan secara formal jadi dengan demikian mendekatkan rakyat dengan kekuasaan dengan cara get rid of the middleman middleman-nya itu ya parlement partai politik dan sebagainya jadi direct democracy pendekatan lain yang sangat influential adalah yang di adilkan oleh Resulat Law yang bisa disebut sebagai a distorsive approach disini sebetulnya menurut saya intinya menurut saya intinya adalah satu hal yang sangat dasar proses apa yang membuat ini dalam kata-kata La Cloud adalah La Cloud The Clamps menjadi The Populous The Clamps itu adalah orang-orang masyarakat bawah bagaimana masyarakat bawah direpresentasi sebagai The Populous bagi rakyat keseluruhan ini menurut saya inti dari pemikiran diskursifnya Pak La Cloud dan mungkin Daniel bisa bicara secara lebih rinci tapi intinya dia bicara tentang suatu proses yang berhubungan dengan bahasa di mana dia katakan bahwa difference perbedaan itu kurang lebih di kompunisasi sehingga yang difference itu menjadi equivalence nah prosesnya dia sebut sebagai change of equivalence itu suatu suatu ide yang sangat ruwet yang saya akan bicarakan disini tapi kalau Daniel nanti mau mencakapkan silakan juga tapi kira-kira itu suatu proses dalam dalam bahasa bahasa politik dimana bayangan kita tentang orang-orang yang banyak berbeda di sini berbeda semua kan sebetulnya ada yang catok ada yang juek ada yang muda ada yang tua ada yang sangat tua kayak Daniel ada yang sangat-sangat kuat ada yang kaya ada yang niskin ada yang sedang pakai jeans ada yang tak suka pakai jeans tapi berbedaan pakai yang lain gitu tapi bagaimana Anda di ruangan ini bisa merasa sebab dengan inspikable differences you adalah satu jadi a process of political homogenization sebetulnya dan itu yang saya ambil dari Laclau sebetulnya bagaimana difference becomes homogenized tapi yang saya lakukan tidak lewat bahasa jadi saya jungkir balikan jadi kalau Marx menjungkir balikan Hegel saya menjungkir balikan Laclau dan mengembalikan Laclau tahun 2005 kepada Laclau yang berurau ke tahun 80an tapi kembali ke tahun 77 yang Robert gak suka dia maunya yang 2005 paling-paling ini ya yang 80an itu saya juga punya mahasiswa itu saya juga punya mahasiswa PhD itu yang saya bilang Laclau-nya yang saya suka itu yang ini politics and ideology itu kan tahun 77 saya juga suka itu on the populist reason tetapi menurut saya metodenya itu harus kembali kepada metode historis yang dia tolak dia tolak secara dia menolak metode historis nah metode historisnya buat saya itu metode ekonomi politik dimana kita kembali membicarakan sebetulnya apa sih kondisi kondisi struktural yang dapat melahirkan respons yang kita namakan populisme yang